Saya cerita, saya terima kasih, saya mengadu, ternyata sama dengan apa yang bikin. Oh iya, kalau masalah seperti itu, sorry bro, saya gak bisa berseram. Artinya apa sih? Kalau masalah menang-menangan, mungkin gak akan bisa bergerasa ingin. Yang ada, tapi-tapi saya. Tapi bagaimana laki-laki bisa mengenai wanita, wanita bisa mengenai laki-laki. Makanya dalam bahasa wanita itu dari tulang rusuknya nanti, aku saya lebih memahami bahwa itu sebuah bahasa biasa. Bahasa biasa, karena asa yang menarik. Bahwa wanita itu seperti tulang rusuk, tulang rusuknya nanti, ketika kau luruskan, maka dia akan patah. Tulang rusuk itu kalau diluruskan, patah. Patah, karena akan keras. Patah, tapi kalau tidak diluruskan, dia akan tetap enggak. Artinya apa, laki-laki sebagai pemimpin ini, harus seperti asa, terus-terus menasih hati-hati. Harus, tapi di satu sisi, janganlah tanpa kelas kalau memberikan nasi-nya. Karena wanita itu kalau tanpa kelas kalau memberikan nasi-nya, patah, ceklek, sambil katilau, katikai, tanpa sosial. Wah, katikai, katikai. Asa, ini kurikasi. Itu loh, itu loh, yang itu. Kita kasihin hasilnya laki-laki. Laki-laki ini, laki-laki ini, daripada tidak, daripada dia bertekan, bertekan dengan orang sekampung. Jadi, laki-laki itu lebih susah. Bila dia itu berdekat dengan istri, daripada dia itu berdekat dengan kakus. Boleh sempat ini, lu eh emang aku kat diwawur, ngusah kapok, timbangannya yang kat diwawur wujud. Oh, boleh, boleh. Aku kan lebih, kita ini sama-sama membutuhkan. Jadi, laki-laki itu pesannya kan kadang-kadang se-egois. Padahal yang sepertinya itu juga terharap. Kalau laki-laki itu mau mendekat, tapi kadang-kadang akan ke-egoisan. Tujuh. Tujuh. Laki-laki itu pun mendekatnya. Gak-gaknya menemukan. Lah, di sini lah dibutuhkan siapa yang mau menganggap. Benar, 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 benar. Ketika wanita yang kemarah-marah, coba lagi tinggalkan ebony. Apa sih masalahnya dia kemarah-marah? Nanti kalau sudah selesai, coba ketika dia sudah denang, kita akan ngomong-ngomong. Apalagi ngomong ketika kita mau tidur bersama. Wah, siap. Wuuu. Mulai, mulai, mulai. Mulai, mulai, mulai. Mulai, mulai. Tanya begini loh. Misalnya begini. Kalau menurut saya. Nah ini saya sudah berjuanggai. Istri saya satu, anak saya tiga. Istri saya masih satu. Terima kasih banyak. Waktu yang kemarin enak dibuat ngobrol. Istilahnya kita ngomong. Apalah. Masa depan, masa gerakan, masa supram atau masa apalah. Itu paling enak. Istirahat-istirahat yang paling ulang. Istirahat ketika kita menjelang gitu. Jangan dilatihkan itu naik-naik. Oh, naik hati ya sebetulnya ya. Kalau kita suka Sony. Gak salah. Istilahnya bagaimana. Tapi memang itu. Jadi kita ngobrol itu enak. Dan terserah. Ketika kita sharing. Sama ini saya. Tentang anak-anak. Tentang sandri-sandri. Tentang program. Tentang pendidikan ini. Nenaknya di tempat dimana. Tentang peledur. Tentang paul. Tentang anak paul. Tentang itu. Ketika tetap membantu. Dan wanita itu. Ya tadi sebetulnya. Tentang apa-apa. Artinya. Apa yang jadi kesukaan wanita itu. Sesuatu yang cukup inginkan. Entah itu bentuknya apa. Ada wanita itu yang suka pembiasa. Ada wanita itu suka baju. Ada wanita itu suka. Ratu rumah tanah. Pokoknya seperti itu. Dan. Itu gak pandang bulu wanita. Bapak pasti lah duit-duit. Bapak pasti duit-duit. Kalau dia sudah punya. Itu disampai. Nah. Cuma kita menikah. Tentang-tentang. Kadang-kadang kan. Mau lepaskan duit-duit. Tentang kaya. Eh. Pokoknya itu jangan lupa. Wess. Pecak piring. Oh. 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 Boleh itu bukan tuh gaso. Kalo itu pusat-pusat mulut kamu s sniper jalo. Kan gitu. MINDAWill. JR. JAL. saya ingatkan tidak ada ceritanya orang besar tanpa bantuan itu ada perjuangan semuanya memang kalau tidak kita hidup dengan wanita itu harus dan fungsinya adalah kalau saya yang penting 3 hal yang akan dilakukan, yang pertama kita harus selalu berusaha ikhtiar, memposisikan diri sebagai laki-laki dan sebagai wanita, tahu diri, tahu posisi, kemudian yang kedua adalah kita harus berdua, yang ketiga kita harus selalu berusaha ikhtiar, dan yang ketiga yang menurut saya pada pokok. Saya selama ini tidak pernah ada masalah dengan orang saya, ya saya pikir kalau masalah-masalah saja ya, misalkan kita ada masalah sehingga kita, kata-kata kita israel ya, omak, omak, omak itu kan tidak ngomong, diem, setelah itu, aku tidak tahu atau, tapi saya pikir tidak tetap begitu lah, karena kita selalu ada yang menganggap, itu yang paling penting, jadi ada yang selalu tahu. Ini kalau selalu saya pengalaman itu akan berlanjut, makanya ada yang selalu 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 ada. Bagaimana hati-hati bisa mengunduh hatinya Ini masih saja Yang jelas Secara Islam Bagi saya seperti itu tadi Ada patah-patah yang betul yang harus dilakukan Almanita dan yang boleh menjadi Almanita Ini gak cukup beblek Soalnya kalau di budak-budak itu ada yang harus dilakukan Kalau mau di budak-budak itu Kalau mau di budak-budak itu Nanti di budak-budak itu Nanti kita akan becayai Kalau mau jadi kulit Mau jadi kulit Lihat 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 Gak berbecai Gak berbecai Gak berbecai Lihat Lihat Lihat